Lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, lalu nyewa. Pernyataan Edi Mulyadi yang viral di media sosial soal ketidaksepakatan dipindahnya ibu kota negara ke Kalimantan Timur dianggap telah menyakiti warga Kalimantan. Karena adanya kalimat yang diduga menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Selain ramai di Soroti Netizen, anggota DPR Republik Indonesia Dapil Kalimantan Selatan Muhammad Rifki Nizami Karsayuda lewat postingan Instagramnya juga menyesalkan pernyataan Edi Mulyadi tersebut. Rifki menegaskan soal ketidaksepakatan dipindahnya ibu kota negara ke Kalimantan Timur bisa dilakukan secara konstitusional, seperti judicial review, bukan malah memarjinalkan Kalimantan. Pernyataan Kalimantan sebagai tempat jin buang anak tentu sangat menyakitkan hati kami sebagai warga Kalimantan. Ketidaksukaan Saudara Edi Mulyadi terhadap substansi dari Undang-Undang IKN itu tidak boleh sama sekali memarjinalkan, bahkan menghina kami orang Kalimantan. Anggota DPR Republik Indonesia Dapil Kalimantan Selatan Muhammad Rifki Nizami Karsayuda meminta Edi Mulyadi segera meminta maaf karena sudah mengundang kegaduhan lewat unsur politik Sarah yang dapat memecah belabangsa. Sampai jumpa di video selanjutnya.